Dan sebelum bayinya itu lahir, saya pikir mereka akan menyiapkan nama. Dan nama yang akan disiapkan ini... Halo, saya Insikers. Kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Nah, ini bumil-bumil ini pada ngumpul. Dan mereka ini kelihatan happy banget. Akankah Ria Ricis akan menyusul mereka? Ria Ricis seperti kita ketahui kemarin berhasil dan sudah lancar melakukan lamarannya. Dan pernikahannya yang konon katanya akan digelar 3 bulan lagi menurut bocoran ya. Nah, kalau saya pikir sih dengan semua yang terjadi dalam kehidupan Ria Ricis ini... Ketemu cowoknya itu benar-benar mengalami beberapa kali penundaan sampai akhirnya sekarang ini terjadi. Saya pikir sih ini semua akan berjalan sangat cepat. Dan secepatnya, kalau saya lihat, akan segera bergabung dengan bumil-bumil yang cantik-cantik dan akan menjadi ibu-ibu yang happy ini tadi. Nah, apakah memang betul melalui kartu? Itu tadi hanya tebakan. Apakah memang kartu juga menebak yang sama? Yuk, kita akan langsung lihat apakah Ria Ricis ini akan segera menyusul. Setelah akadnya nanti akan segera diberikan ngomongan secepatnya. Ini adalah sebuah ramalan dengan doa positif dan skenario terbaik yang juga semoga kalian semua yang menikah juga akan mendapatkan satu doa yang sama di kemudian hari nanti. Yang pertama, ada kartu The Knight of Pentacles tentang perencanaan yang memang disiapkan. Kalau kartu ini muncul, ini adalah kartu tentang perencanaan menyiapkan semuanya sebelum mereka ini bertindak. Nah, kalau dilihat dari sini, segera setelah pernikahannya nanti, Ria Ricis dan Tegurian ini sepertinya akan segera merencanakan kehamilan. Tetapi rencananya ini mungkin tidak langsung cepat ya. Tapi direncanakan itu artinya adalah siapa tahu mereka ingin punya rumah sendiri dulu, mereka mau bulan madu dulu, setelahnya mau bikin konten keluarga dulu atau apa, baru terus kehamilan. Tapi sepertinya nanti mereka berdua akan kebobolan. Sesuatu yang indah ini akan terjadi sebelum apa yang mereka rencanakan. Dan ini adalah pemberian Tuhan. Ini yang saya lihat dari kartu. Apakah saya mendalui? Tidak. Ini adalah sebuah harapan doa yang positif saat kartu ini muncul. Dan ini adalah satu hal yang sebenarnya dulu saya sesali karena saya dulu pun merencanakan kehamilan, malah kebablasan jadi kelamaan yang padahal kalau lebih cepat ini pasti akan lebih happy. Dan kebahagiaan ini juga yang akan mereka rasakan saat nanti sepertinya mereka berdua ini akan kebobolan, cepat banget, dan akan diberikan kehamilan yang di luar dugaan. Kalau ditanya apakah kehamilannya ini akan lancar, saya lihat sih nanti ini akan segera terlihat saat Ria Ricis ini tadi akan mulai mengurangi aktivitasnya. Jadi mungkin nanti tidak akan segera diumumkan seperti biasa. Karena sepertinya mereka berdua ini mengikuti, ya jangan diumumkan sebelum 4 bulan seperti itu. Dan orang-orang akan nebak-nebak. Tapi nanti akan kelihatan banget saat mereka ini mengurangi aktivitasnya. Dan mereka ini mulai cuma di rumah saja bikin konten tidak berpergian setelah bulan madu ya tentu saja ya. Dan ini adalah pertanda kalau mereka berdua sepertinya nanti itu sudah mengharapkan kedatangan jabang bayi mereka. Dan yang akan paling kelihatan adalah saat mereka nanti akan membuat channel baru, channel keluarga. Sepertinya akan terpisah dari Ria Ricis yang memang channel Ria Ricis ini mungkin akan untuk melanjutkan dia sebagai personal Ria Ricis. Tapi keluarga nanti akan berbeda. Dan siapa tahu nanti setelah berikutnya anaknya lahir channelnya dirubah jadi nama anaknya. Tapi ini adalah satu pertanda yang jelas saat nanti akan lahir channel baru artinya nggak lama dari itu. Akan lahir Ricis Junior ini nanti. Dan juga akan terlihat nanti transformasi Ria Ricis ini menjadi lebih dewasa. Mungkin kita akan lihat nanti cara berdandannya, cara berucapnya semuanya. Ini mirip kayak Mbak Oki atau Mbak Cindy. Dan akan sangat terlihat jelas perubahan Ria Ricis ini tadi. Walaupun di kontennya akan cepas-cepos tapi penampilannya ini akan berubah. Gaya makeupnya pun akan berubah. Dan saat itu terjadi, itu artinya di dalam perutnya ada jabang bayi yang siap untuk dilahirkan. Dan akan menambah kebahagiaan bagi keluarga mereka berdua. Juga akan kelihatan banget Ria Ricis ini akan lebih sabar. Kalau biasanya akan terlihat dia sebagai seorang yang cepas-cepos, selalu terlihat gembira. Nanti dia akan lebih tenang, kalem, dan memilih kata-kata dengan lebih bijak. Apakah memang ini adalah sebuah transformasi karena hormon-hormon yang muncul? Ataukah memang dia ini transformasi menjadi seorang ibu saat nanti bayinya akan lahir? Tapi memang sepertinya akan menjadi sebuah hal yang lancar. Walaupun nanti di awal akan penuh ketakutan. Tetapi nanti saat ini terjadi, semua akan terjadi dengan sangat lancar sekali. Bahkan seperti tidak ada effort untuk Ria Ricis itu sendiri dalam kehamilannya. Dan semoga ini yang terjadi. Semoga semua dilancarkan hingga nanti bayinya ini akan lahir. Dan nanti akan terlihat jelas di sini bahwa suaminya Tegurian ini akan ada di sisinya terus-menerus. Berusaha untuk menemani-nya kemanapun pergi. Sekarang ini kan kita lihat dia menemani kemanapun pergi. Ini karena mau menikah. Nah setelah menikah, nanti mereka akan sibuk oleh kegiatan mereka sendiri-sendiri. Tapi nanti saat terlihat Tegurian ini menemani setiap hari, itu artinya Ria Ricis di sini sudah mengandung anaknya. Dan jika ini memang yang terjadi, saya kira sih ini adalah satu hal yang merupakan kebahagiaan. Tidak cuma untuk mereka berdua, tapi untuk Tegurian seluruhnya. Dan sebelum bayinya itu lahir, saya pikir mereka akan menyiapkan nama. Dan nama yang akan disiapkan ini, saya lihat sih akan mengikuti seperti, mungkin lebih seperti Mbak Oki ya. Kayaknya anaknya ini akan dinamai dengan nama-nama Islami yang ada hubungannya dengan sejarah kenabian atau Rasul. Dan ini adalah satu anak yang kalau menurut saya sih sangat-sangat dinantikan. Terutama oleh ibunda dari Tegurian yang memang ini pernikahan pertama dari anak-anaknya. Dan kalau ditanya menurut kartu, ingat menurut kartu ini hanya sebuah prediksi, bukan mendahului. Karena sesuatu itu belum terjadi, maka kalau boleh saya bilang di sini kelaminnya apa, kok saya lihat lebih ke wanita. Dan semoga apapun nanti kelaminnya mereka akan tetap berbahagia. Karena sesuatu yang dinantikan, yang direncanakan, ini akan terjadi lebih cepat diberikan kepercayaan oleh sang kuasa. Dan semoga harapan saya melalui kartu ini tadi terwujud, dan mereka akan diberikan kebahagiaan selama-lamanya. Nah untuk kalian semua yang belum menikah, semoga kalian segera dipertemukan dengan jodoh kalian. Dan jika kalian baru mengalami putus cinta, jangan khawatir kalau kalian ingin dibacakan kartu, hubungi nomor di bawah ini, tapi apapun yang terbaik, dan kita semoga segera terbebas dari pandemi ini. Sehingga acara-acara pernikahan ini akan terjadi dengan cepat, dan akan membawa kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Dan semoga siapapun yang belum menemukan cintanya, segera dipertemukan dengan kekasih hatinya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.